Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Di video ini kita akan membahas dimensi 3 Yaitu jarak titik M ke A G Oke, titik M ke A G dengan panjang rusuknya adalah 8 cm M di tengah-tengah E H Oke, simak sampai selesai biar dapat dan bermanfaat dan lebih paham Oke ya, sebelum kita mulai simak dulu intronya Oke ya, kita lanjut Yaitu mencari titik M ke A G Langkah pertama, yaitu tinggal kita gabungkan aja Yaitu A G sama M kita gabung Nah, ini ya, kita gabung dulu Nah, ini segitiga seperti apa? Nah, kita gambar di luar Nah, kalau kita lihat disini Ini kan untuk mencari A M Untuk mencari A M dan untuk mencari M G Itu kan memerlukan rusuk sama setengah rusuk Disini juga rusuk sama setengah rusuk Berarti M A M sama M G Itu adalah panjangnya sama Karena M udah sama dan M G sama Berarti segitiga sama kaki Oke, sebelum kita Kita buat dulu gambarnya dulu Kalau kita buat gambar M A G Berarti kita buat aja Ini aja ya Oh, ini segitiga sama Anggap percaya segitiga sama kaki Sini adalah M Sini adalah A Dan sini adalah G Di A G A G itu adalah diagonal ruang Karena diagonal ruang Berarti tinggal kamu tambahin 8 akar di 3 Ya, diagonal ruang 8 akar di 3 Di diagonal sisi adalah 8 akar di 2 Kita cari M A dulu M A disini bisa kita buat Dari segitiga siku-siku yaitu E M A E A nya E A adalah rusuk Berarti 8 cm E M nya adalah 4 Ya, E M adalah 4 Sehingga bisa kita Jadi pakai putar kuras Maka A M Adalah akar dari 8 kwadrat ditambah 4 kwadrat Berarti akar dari 64 ditambah 16 Yaitu akar 80 Atau akar 16 x 5 Yaitu 4 akar 5 Oke Maka disini sudah kita ketahui Bahwa A M adalah 4 akar 5 Disini adalah 4 akar 5 Dan sini 8 akar 3 Oke Kita lihat lagi pertanyaannya Nah, yaitu M ke A G berapa Nah, M ke A G Karena ini dia guna tanah sama kaki Kan tinggal kita tarik tegak lulus ke bawah Nah Berarti jarak angka pecah sini adalah O Jarak O A dan O G otomatis ini adalah sama Karena disini segitiga sama kaki Sehingga kita tidak perlu menggunakan rumus luas segitiga Tapi hanya cukup kita gunakan Adalah lu Adalah pitagoras Maka MO itu adalah Hasil pitagoras dari M G kuadrat M G kuadrat Dikurangi O G kuadrat Ataupun bisa kita gunakan juga Yaitu M A kuadrat Dikurangi A O kuadrat Atas bawah ini sama semua Oke ya Karena O A sama O G itu sama Kemudian M A M G juga sama Karena segitiga sama kaki Maka tinggal kita masukkan aja Berarti 4 akar 5 kuadrat Dikurangi setengahnya dari sini Kalau totalnya adalah 8 akar 3 Berarti setengahnya Yaitu 4 akar 3 Berarti sini adalah 4 akar 3 kuadrat Berarti kalau kita lanjut Berarti 16 kali 5 adalah 80 Dikurangi 16 kali 3 Adalah 48 Sehingga kita cari ketemu 32 Maka hasilnya adalah 16 kali 2 Atau 4 akar 2 Nah gitu Oke ya Tadi adalah mencari jarak M ke A G Atau mencari jarak titik ke garis Oke Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Biar dapat notifikasi video terbaru dari saya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!